Justru saya mau bicara bagaimana manusia itu pandai berpolitik Ibu tahu enggak saya bilang sama istri saya Mak, saya mau ke TPS Tapi kopian saya, saya mau ke semiring begini Saya mau datang di TPS Saya mau ayatom Nanti orang di TPS petugasnya kaget Kenapa Ustadz sudah begini? Karena orang gila boleh memilih sekarang ini Betul apa betul? Iya apa iya? Masya Allah Ini bukan jemaah Masjid Agung, jemaah Yahya Waloni ini Wahan Allah Jadi kita ini begini ya Saya tadi malam turun dari Ferry Subuh Saya turun dari Ferry, saya ketemu dengan Lionel Messi Temu saya di Bukauni Agak pincang beliau Begini-gini jalannya Saya tanya sama Messi Nah apa kaki lu? Ini tak habis main tadi malam di Jusvectus Kok bisa pinjang begitu mes? Iya Engel sekarang pindah kayak ini kan? Real Madrid ya? Nah Allahu Akbar Peristiwa di Spains Peristiwa di Spanyol Peristiwa di Barcelona Beliau tahu Apalagi cuma politik di kandang begini Kecil kawan Betul apa betul? Betul Jadi tanpa disuruh Umat sudah tahu Mana hak Mana batil Mana waras Mana gila Orang sudah tahu kok Makanya Nabi bilang begini Ihsaru salasa asnapin minanasiwahum Waspadalah dengan tiga kolongan manusia di antara kamu Pergi ke masjid semayang Jumat Naik mimbar beralas madani Mari kita simak dengan khidmah Kajian Akbar Ustaz Yahya Waloni Kami persilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Arshadal U'kula Ila Tauhid Wahadaha Waaudaha Adilata Wahdaniyati Wajallah Waabtala Bibarokhidil Haq Subahal Batil Asyadu An la ilaha illallah Wahdahu la sarikalah Sahadataman Arafa manha Wa amila Zohiron Wa batinan Bimuktanoha Wa asyadu anna Sayyidana Sayyidana Muhammad Dan abduhu Wa rasuluhu Lazi bilhaq Aulana Allahumma Allahumma Fasolli Wasallim Ala imamil Abror Walmukorribin Sayyidina Wa maulana Muhammadin Wa ala Alihi Wasabihi Al-ansar Wal muhajirin Wa alayna Ma'ahum Birrohmatika Ya Arkham Wa ma'arrahimin Wa qula Allahu ta'ala Fil kitab Al-azizi Al-kareem Audubillahi Mina Sayyidon Ar-radim Bismillah Ar-rahman Ar-rahim Wa inna Rabbaka Lazufaddin Al-anasi Walakina Aksar Rahum La Yaskuruna Inna Hulakna Al-insanan Minutfatin Amshaj Naptalihi Faja'alnahu Sami'an Basira Inna Hadainahu Sabila Ima Shakira Wa Ima Kafur Aina Atatna Lil Kafirina Salasila Wa Aqlala Wasaira Wa Kula Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ihsaru Salasa Asnapin Minan Nasi Wahum Al-ulama'ul Gofilun Wal-fukura'ul Mudahinun Wal-mutasawifunal Jahinun Mantamasaka Bisunati Inda Fasad Di Umati Fallahu Ajru Miati Syahidin Ibu Bapak Saudara Saudaraku Rohim Mahkumullah Yang Saya Hormati Yang Kami Muliakan Badan Kemakmuran Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Ogan Komoring Ulu Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan Para Para Alim Para Ulama' Tokoh-tokoh Masyarakat Aparat TNI Dan Polri Dan Yang Saya Cintai Saya Banggakan Bersyukur 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 Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Sampai Pada Malam Ini Kita Semua Masih Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Masih Dalam Keadaan Hidup Masih Dalam Keadaan Bernapas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mantamasaka Bisunati Inda Fasad Di Umati Fallahu Ajru Miati Syahidin Barang Siapa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berpegang Teguh Kepada Sunnaku Inda Fasad Di Umati Di Saat Rusaknya Umatku Maka Mereka Akan Memperoleh Pahala Seratus Orang Yang Mati Syahid Takbir Apa Yang Harus Kita Pertahankan Di Dunia Ini Konsep Kehidupan Umat Manusia Dari Manapun Asal Muasalnya Latar Belakangnya Suku Bangsa Dan Bahasanya Manusia Adalah Makhluk Yang Paling Mulia Ranking Derajat Kemulia Melebihi Semua Makhluk Ciptaan Allah Bahkan Kemuliaan Manusia Satu Tingkat Lebih Daripada Malaikat Kenapa Manusia Dimuliakan Oleh Allah Karena Kemuliaan Manusia Itu Manusia Diberi Akal Oleh Allah Amar Amar Bincang Abu Hurairah Pernah Bertanya Kepada Rasul Muhammad S.A.W. Ya Rasulullah Man A'lamun Nasih Man A'budun Nasih Man Afdolunas Siapakah Orang Yang Berilmu Siapakah Yang Ahli Ibadah Dan Siapakah Orang Yang Yang paling utama Abdul Nas Yang paling utama dimaksud disini adalah pejabat Man A'lamun Nas disini adalah orang pintar A'budun Nas adalah orang yang ahli ibadah Tiga pertanyaan itu Dikanter oleh Nabi dengan satu jawaban Al-Aqinu Orang yang berakal Berarti di dunia ini ada orang pintar tapi tidak Ada orang yang beribadah tidak Ini Nabi yang bilang bukan Yahya Waloni Ada orang pejabat tidak ber Allahu Akbar Kebetulan bangsa kita ini kan lagi krisis akal Justru saya mau bicara Bagaimana manusia itu pandai berpolitik Ibu tahu enggak saya bilang sama istri saya Mak Saya mau ke TPS Tapi kopiah saya saya mau kasih miring begini Yang mau datang di TPS Bayang saya itu Nanti Orang di TPS petugasnya kaget Kenapa Ustaz sudah begini Karena Orang gila boleh memilih sekarang ini Betul apa betul Iya apa iya Masya Allah Ini bukan jemaah masjid agung Jemaah Yahya Waloni ini Jadi kita ini begini ya Saya tadi malam turun dari Ferry Subuh Saya turun dari Ferry Saya ketemu dengan Lionel Messi Temu saya di Bekauni Agak pincang beliau Begini-gini jalannya Saya tanya sama Messi Nah apa kaki lu Ini tak habis main tadi malam di Jusvetus Kok bisa pincang begitu mes Iya Engel sekarang pindah kayak ini kan Real Madrid ya Nah Allahu Akbar Peristiwa di Spain Peristiwa di Spanyol Peristiwa di Barcelona Beliau tahu Apalagi cuma politik di kandang begini Kecil kawan Betul apa betul Betul Jadi tanpa disuruh Umat sudah tahu Mana hak Mana batil Mana waras Mana gila Orang sudah tahu kok Makanya Nabi bilang begini Ihsaru salasa asnafin minanasiwahum Waspadalah dengan tiga kolongan manusia diantara kamu Yang pertama Al-ulama'ul Gopilun Ulama' yang lalai Yang kedua Wal-fukoro'ul Mudahinun Orang miskin yang som Sombong Dan yang ketiga Wal-mutasawifunal Jahilun Orang sufi yang bodoh Sufi tapi bodoh Bagaimana sufi tapi bodoh itu Supi tapi bodoh Kata Nabi Yang pertama Ulama'ul Gopilun Ulama'ul Gopilun Ulama' yang lalai Saya mau jelaskan Karena di Indonesia ini ada dua istilah Kampret dan cebong Eh jangan eh Ibu bapak Saudara-saudara Kurohimakumullah Saya ini dari kapir yang masuk Islam Oh jangan Maaf Salah Saya ini dari non-muslim yang masuk Islam Maaf ya Nanti kena delik Orang ribut sekarang masalah itu Kapir Dengan non Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Kalau memimpin sholat maharif Beliau paling senang Kalau membaca surat Al-Kafir Jadi daripada kita sama-sama muslim ribut Yang mengeluarkan fatwa kapir Diganti non-muslim Awak di masjid agung Batu raja Suruh jadi imam Bismillahirrahmanirrahim Berani enggak dia Berani enggak beliau Jangan diganti-ganti dong Al-Quran sudah jelas Kapirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Itu firman Itu firman Saya masih kecil Tinggal di Manado Orang Manado itu Mayoritas kafirun Teman-teman saya ada yang beragama Islam Satu ketika saya masih kelas 4 SD Teman saya itu masih hidup di Manado Kemarin ketemu saya Dia bilang kamu lupa Waktu saya mengaji masih kecil Kamu teriak di belakang rumah saya Kamu olok Iya betul Karena saya tunggu-tunggu dengan teman-teman saya Beberapa orang kapir Kami intip Eh ayo kita lihat Rum lagi mengaji Teman saya yang muslim itu namanya Rum Jam berapa dia mengaji Maghrib jam 6 Kita tunggu dia mengaji Kami tunggu-tunggu di belakang dapur rumah dia Kebetulan Guru ngajiknya itu Rumahnya Kesebelas kepala rumah tangga itu Memang musolahnya itu muslim Disitu dia kumpul Jadi disitu dia mengaji Mayoritas Di kampung saya itu adalah Kristen Saya intip-intip mereka mengaji Dan saya anak paling nakal di kampung Saya lempar dengan kerikil Tak Gak gublis Nah diantara interval waktu mereka tidak menyebut Quran Ada yang teriak Siapa yang lempar ini Begitu dia intip saya yang lempar Apa katanya Dasar kapir Mayoritas saya muslim di mana Gak kacau Saya bilang kenapa kamu bilang Kami ini kapir Dia bilang kamu kan makan babi Oh iya iya Gak bisa nyangkal Gak bisa nyangkal Lalu apa tuduhan orang Kristen kepada umat Islam Domba Domba Sesat Enjoy Orang Islam gak marah Karena tidak merasa diri Sebagai dom Nah sekarang ada lagi Cebong dan kampret Sontoloyo dan gende Gende ruuk di atas yang ajar Bagaimana di bawah gak diajar Udahlah Yang begini-gini kan Innalilahi Kalau bapaknya wajingan Insya Allah Anak-anaknya pasti buah Buah jingan Bapaknya maling Anak-anak maaf Maling Kita sedang mencari teladan Kita sedang mencari Figur Pemimpin Indonesia di masa datang Dari Atlet yang berbobot Saya wasit Polisi wasit Tentara wasit Ulama Wasit Wasit Jangan jadi Ini yang ditekuti kawan Kalau wasit sudah jadi Sudah jadi pemain Kalau pemain Kalau masih kuat Gak apa-apa Kalau main sudah Maunya antum apa Ikat Baru dipukul Petinjung gak begitu Sama-sama profesional Komitmen berbangsa Komitmen bernegara Komitmen dalam bermasyarakat Dibangun di atas dasar Keyakinan Mayoritas penduduk Di suatu negara Jadi orang Islam ini Adalah benteng daripada NKRI Benteng daripada Undang-undang Benteng daripada Pancah Nah kenapa Ibu bapak berkelahi Soal itu Saya orang dari Kapir yang masuk Islam Gak ada tendensi Gak ada interes Sebagai wasit Wasit gak cuman jujur Wasit juga harus Tegas Masa orang sudah Saling patahkan kaki Di lapangan Wasit cuma Diam-diam Oh biar ajalah Yang patahkan Gak bayar sama saya Gak boleh Jadi beberapa ustadz yang dituduh Katanya ustadz cebong Ada ustadz kampret Ya termasuk saya Ini ustadz Prabowo Katanya ini Memang setiap ustadz punya hak pilih Betul apa betul? Cuma bedanya Karakter ustadz Ustadz beda Ada yang pengecut Ada yang berani Tapi kalau bilang netral itu Gak ada orang netral Kalau netral itu golput Tapi di dalam Islam Golput itu adalah hak Haram Jangan golput Kalau yang netral itu golput Saya dengan karakter orang Sulawesi Kalau bicara Tidak ada tedeng aling-aling Gak ada Kalau semua bicara begini Akan jelas Mana yang kita pilih Semua kandidat ini Punya kekurangan Dan punya kelemah Kelemahan Tinggal kita timbang Mana yang paling banyak lemahnya Kan begitu Jadi saya ini Dari kafir masuk Islam Satu yang saya suka Dalam Islam itu Apa? Kalau menilai Islam ini Hanya dari orang Islam Kemungkinan sampai hari ini Saya gak masuk Islam Kenapa? Karena setiap saat Yang masuk penjara itu Bukan orang Begal motor Tinggal di Batu Raja Maling Rumah kosong Ibrahim Gak pernah itu Saya dengar Matius Markus Stepanus Tetanus Robertus Sepritus Jarang itu Jarang Yang paling banyak Masuk penjara Orang Islam Yang tadinya ngomong Jangan korupsi Dia korupsi Memang jahatku manusia ini Makanya itu Nabi Yusuf Ketika Dalam Quran suruh Yusuf Ayat Kalau gak salah Ayat 53 Ini adalah Satu pengakuan Juleha Ketika gagal Menggodah Nabi Yusuf Nabi yang Paling gagah Dalam sejarah Nabi yang Paling ganteng Nabi Yusuf Dia kodah Nabi Yusuf Tapi Nabi Yusuf Gak semurah Itu Ini Nabi Yusuf Manusia yang Bertakwah Kepada Allah Juleha ini Subhanallah Tidak kalah juga Cantiknya Dengan artis Indonesia ini Ya Dia kodah Nabi Yusuf Tapi Nabi Yusuf Katakan apa Bagaimana Mungkin Aku berbuat Maksiat Dosa dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Gakal Menggodah Nabi Yusuf Keluar Pengakuan Dari Juleha Sesungguhnya Sesungguhnya Nafsu selalu Menyuruh aku Untuk melakukan Kejahatan Kecuali Nafsu yang Sudah diberi Rahmat Oleh Tuhan Jadi Orang Islam Ini Disuruh Cari pangkat Disuruh Cari jabatan Disuruh Cari harta Tapi Tidak Tenggelam Dalam Kemaksiatan Tidak Tenggelam Dalam Dosa Ketika Dia merebut Apa yang Diperintahkan Itu Maka Nabi Mengajarkan Cari duniamu Seolah-olah Hidup Seribu Tahun Cari akhirat Seolah-olah Mati Besok Nah ini Orang kita ini Orang Islam Agama Islam Mencari Kedudukan Dengan cara Yang tidak Sportif Apa istilah Sekarang ini Nyebar Ho 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 Nanti Apabila Saya jadi Presiden Import Enggak Nanti Apabila Saya jadi Presiden Saya ciptakan 10 juta Lapangan Kerja Tunggu-tunggu Jangan dulu Ketawa Nanti Apabila Saya jadi Presiden Macam-macam Sudah dari dulu Begitu Bukan baru Sekarang Makanya Apa untungnya Kita ini Untuk membela Kandidat Apakah kami Para ustaz ini Setelah membela Besok saya Yahya Waloni Menjadi Menteri Agama Ustaz Somad Menjadi ketua NU Bukan Eh Nabi Sallallahu Sallam Pernah ditawarkan Datanglah Jibril Menemui Rasulullah Sallallahu Waalaikumsalam Wahai Nabi Wahai Habibullah Kekasih Allah Allah Subhanahu Mengirim salam Biasa Sama Muslim Saling membenci Gara-gara Am Raya keliling Indonesia ini Berdakwa Hanya satu prinsip Yang saya pegang Berangkat pagi atau sore Berjuang di jalan Allah Adalah lebih mulia Daripada dunia Dan segala isinya Allahuakbar Tangan di atas Lebih mulia Daripada tangan di bawah Kita orang Indonesia ini Kebanyakan kena tipu Kenapa Oh ini Ustaz Jago ini Karena pengawalnya Sampai 55 orang Nanti dibilang top Kalau naik pesawat Garuda Sampai batuk Dia atur Masuk masjid Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa Ustaz Kurang sehat Asa di pesawat Terlalu Dingin Minum dulu Ustaz Makanya Jangan heran Saya terus Dari kafir Masuk Islam Kasian umat Nabi ini Sang Jujurnya Sangking Percayanya Kepada sesama Muslim Yang gak tahu Saudaranya akan Membunuh dia Bahkan Eh kalau Ketuaan kafir Tidak apa-apa Dalam sejarah Buktikan sama saya Kalau pernah kafir menang Melawan Islam Dari sebelum datang Nabi Muhammad Sampai Rasulullah datang Bahkan di zaman Para sahabat Tabi-tabiin Semuanya orang kafir Kalah Terakhir Perang salib Kapir kalah Lalu kafir berpikir Bagaimana hancurkan Islam Pakai orang Islam Untuk hancurkan Sekarang kita sedang Bergaul dengan Sedang berdebat Dengan siapa Eh Ambivalence Dalam bahasa Ogan komering ulu Ambivalence Itu adalah Pertentangan perasaan Duduk kita satu masjid Solat kita satu masjid Tetapi saling curiga Karena itu Istilah dua tadi Kita mahluk manusia mulia Dipakai Dijadikan istilah binatang Kalau orang kafir Memang binatang Dalam Al-Quran Al-Anfa Lima Inasyarat Dawabi Sesungguhnya Binatang makhluk Yang paling buruk Di sisi Allah Adalah Orang-orang kafir Kita bukan Makanya Nabi Kalau menggambarkan Dalam hadis Si Fulan Nggak ada Dibilang Si untah Si kambing Nggak ada Oleh karena itu Kita sadar Oh iya ya Saya diberi hidayah Saya diberi petunjuk Tidak ada harta Yang paling berharga Apakah nanti Setelah kita masuk Mati Eh Siapa enggak kenal Presiden Soeharto Siapa enggak kenal beliau Beliau Detik-detik terakhir Akan mengakhiri kehidupannya Sudah banyak bukti Di mana-mana Amal beliau Membangun Masjid Tapi sebelumnya Beliau ini Belum mentah Masih mentah Ibarat buah Masih mentah Dia belum mengenal betul Tentang Islam Datang putra Palembang Wongkito Galo Profesor Dr. Yusril Isya Mahendra Menuntun beliau Untuk mengajarkan Tentang tata tertib Ibadah syariat Dalam hukum-hukum Orang Indonesia ini Paling mudah Manggil orang Ustadz Baru baca satu ayat Ustadz Maulana Guntur bumi Sama lagi Yang di Jawa sana Kanjeng lima Setaat setan Memangnya gampang Jadi Ustadz Makah Madinah sana Orang dipanggil Al-Mukarruf Al-Mukhtarum itu Gelarnya sudah dokter Dokter saya Dokter kapir itu Cuma penampilan Kelihatannya Ustadz Sorban apa Iya kan Wah Gamis Kayak betul-betul ini Tapi Alhamdulillah Bu Walaupun sorban begini Gamis begini Dimana-mana rame Allah sentuh hati umat Daripada yang lain Pake sorban Pake gemis Sarung Di kepala Berapa banyak suara saya dapat Di hari Al-ulama'ul Gopi Gopilun Ulama' yang lah Lalai Kalau ulama' Sampaikan hadis Sampaikan Quran Bukan sampaikan mobil SM Kalah Sampaikan yang hadis Sampaikan yang kur Quran Tertibkan umat Islam Kiwamud dunya Bi'arba'ati asa Tertibnya dunya Bergantung Kepada empat perkara Yang pertama Bi'almi ulama'i Ilmu' para ulama' Coba nih yang hadir begini nih Mulai dari Mulai dari alim Sampai bajingan Datang di malam ini Karena dia mau ingin tahu Allah sentuh hatinya Eh Lul Entek Pergi ke sana Sana ke Masjid Agung Islamic Center Ini Allah yang sentuh Ini Allah yang sentuh Makanya banyak Dimana-mana Begini Ini yang model begini Kalau politikus dapat Buat dua kursi ini Boleh 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 Kalau ada mana yang mau calonkan diri Ada enggak Ada enggak Ngaku Ngaku Ada enggak Nanti saya kasih tahu Siapa yang mau calonkan diri Gerindra PKS Demokrat Apa lagi Pan Bawa ke sini Golkar PDI Naskem Bawa ke sini Tapi tergantung saya Mana yang saya baca Oh saya yang pegang mic bagaimana Ya Enggak ada Pilih Pilih yang mana Ustaz Ya pilihlah sesuai selera Mana yang mendukung ulama' Istimah ulama' Betul apa betul Betul Kita kan wasit ini Bi'ilmi ulamai Ilmu para ulama' Yang kedua Bi'adlil umarok Adilnya pemerintah Bisa kewatil akniah Kenyerbawanan orang-orang kaya Dan yang keempat Bi'idakwatil Ukra'i Doa orang-orang miskin Ibu bapak pernah nonton film perang Orang berperang Jerman hantam Nazi Jerman Melawan Sekutunya Dengan sekutunya mereka melawan Beberapa musuh mereka Jerman itu Sangat menakutkan Tapi akhirnya Jerman kalah Kenapa? Semua bangunan hancur Sampai di Polandia Mereka bantai Yahudi Hancur bangunan mereka Lama Kalau perang itu lama bangunan hancur Tapi begitu tsunami bencana alam datang Di Poso Di mana? Di Palu Di NTB Lusa Tenggara Barat Di Banten Kemarin Sekarang di mana lagi? Di Papua Masya Allah Saya kira Papua Nggak akan lolos Loh Lewat juga Belum merenti sampai sekarang Makasar Apakah masih banyak Ustaz? Masih banyak Masabah Mimusibatin Illa bi'idnillah Musibah ini datang Karena Munafik kita ini Terlalu banyak Ustaz Terlalu banyak omong kosong Suka-suka berkelahi sesama Mos Moslem Cari-cari kelemahan sesama Mos Moslem Orang kapir kau jilat Saudaramu kau bunuh Allahu Akbar Kapir begitu Dia cari selah Di mana selahnya Di mana Lubang-lubangnya Dia masuk ke dalam Dia goyang di dalam Karena itu misi mereka Hancurkan Islam Pakai orang Islam Nggak tahu diri kita Agama Islam Musuhi saudara Moslem Datang ke masjid Soalin kau Datang ke masjid Bukan ibadah Ambil kamera Pulpen Kertas Mana pulpen sama kertas Ini Ustaz radikal Masjid Padahal hutbah Jumat Dia bukan hutbah Jumat Indah mal'a malu bin Niatnya bukan solat Jumat Niatnya mencari tahu Allahu Akbar ini Memang panitia baru Allahu Akbar Sonsisti mantap Tambah dengan ini Saya gunung sampai lima jam lagi Allahu Akbar Anak sarap kahwa Bismillah Kalau ada ini Tapi kurang manis ini Kalau kurang manis begini Saya sudah tahu nih hati panitia ini Kurang ikhlas mereka ini Tama kula kemarin Tambah gula Allahu Akbar Tambah gula Dua sendok lagi Mana ini pemain yang sebenarnya Tontonan menarik Disamping ilmu para ulama Kenapa ilmu para ulama Disampaikan Karena kata Nabi Kalau tidak ada ilmu para ulama Lahalaka jahilun Maka binasalah Orang-orang bodoh 60 persen Masyarakat kita ini Memang hidup di bawah Garis pendidikan yang rendah Apa saja yang dia lihat Apa saja yang dia dengar Apa saja yang dia saksikan Langsung ditelan Langsung ditelan Mentah-mentah Tanpa dikonfirmasi dulu Tanpa tabayun Langsung ditelan Karena memang masyarakat Indonesia ini Khususnya Gresrut Masyarakat akar rumput Dua Yang pertama Pendiriannya Tidak kuat Dan yang kedua Mudah terbawa Opi Opini Jadi kalau datang Pendakwa provokator Oh Semangat dia itu Datang golongan ISIS Osos Usus SS Dek Apa Kamu kalau membunuh diri Kamu akan bersama-sama dengan bidadari Ya coba ikut Bidadari setan Di sana itu ada Kalau mau berjihad begini Katakan hak Katakan batil Kenapa Lisan Hei pendusta Antum yang buat hoaks Antum balik orang lain Tapi susah Mau ditebak Ini mana Ini PKI Komunis Ini mana Ya Karena Nama-nama mereka Nama-nama Islam Sekarang Jemaatannya sama saya Ustadz Ada jemaatannya Ibu-ibu lagi Apakah orang Kristen itu Anti juga Dengan komunis Saya punya Papa ini Ayah saya Berwira Seksi 1 Korem 131 Santiago Di Manado Ayah saya itu 32 tahun Intel Saya berumur SD Masih kecil Ada istilah Wajib lapor dulu Bapak saya yang Tukang periksa PKI Orang Kristen Orang Hindu Orang Buddha Juga tidak suka Dengan itu Dan dim dikediri Polisi dikediri Ditegur Karena mendapatkan Buku-buku PKI Kalau Jemaat sudah Tidak mau Sudah sadar diri Tidak usah main Tekan Pertandingan ada Waktu Masa 2 kali 45 menit Ditambah 3 menit 5 menit Itu pertandingan Profesional Pertandingan tingkat Dunia Wasitnya tertib Wasitnya memang Ahli Profesional Pemain-pemainnya Profesional Lalu penonton Yang mana ustaz Penontonnya ini Masyarakat Masyarakat Menginginkan Tontonan yang Baik Yang baik Begitu juga Kemarin Bendera Tauhid Dibakar Yang bakar Orang Islam Saudara Mau bunuh itu Jangan Banser FBI Ansor NO Muhammadiyah Naksabandiyah Al-Wasliyah Saudara Jangan dibunuh Karena dia yang suruh Ada yang menyuruhnya Yang menyuruhnya juga Disuruh Yang dicuruh Disuruh Siapa yang bermain Mereka yang bermain Pemodal-pemodal asing Yang menggoyang-goyang Mengkoyak-koyak Kita ini Kita berkelahi Mereka Tepu tangan disana Jangan Bersaudara kita Saya dari kapir Jadi saya tahu Ini permainan ini Allahu Akbar Wahana Allah Tambah lagi dua jam ini Masya Allah Kalau keikhlasan yang tertunda Percuma Tapi Alhamdulillah Enak memang Panitia terus bilang Dasar Bekas kapir Nak tahu bersyukur Ini kan Ustadz liar ini Bukan Ustadz terhormat Tidak ada kelompok Bukan NU Bukan Muhammadiyah Bukan Naksabandiyah Bukan Al-Wasliyah Kaget saya Dari Jakarta Itu viral Tokoh Ulama lagi Al-Gopilun Ulama yang lah Nalai Ngomong di TV Tidak ada Yang lebih Benar Hutbah Menteri Semua di lembaga Lembaga keagamaan Kecuali N Aduh 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 Eh Saya pertama kali masuk Islam Saya buka Al-Quran Di dalam surat Al-Bukoro 287 Karena Al-Bukoro Ayatnya sampai berapa Oh Hanya sampai 286 ya Saya Tapi Al-Quran saya 287 Allah berfirman Apabila orang NU mati Surganya agak ke kanan Ada Alpamart Mee goreng Pecelamongan Belok kiri Apabila orang Muhammadiyah mati Surganya di sebelah Agak ke kiri Ada lampu merah Simpang tuju Ambil Belok kanan Sampai mati kita Buka Isya Al-Quran Kalau dapat Surga NU Surga Muhammadiyah Surga Nasabandiyah Surga Banser Surga Ansor Surga FPI Yang ada disana Salam Yang disampaikan Salamun Alaikum Bima Sabartum Keselamatan Bagi kamu Hay orang-orang Yang sabar Siapa mereka Orang Is Islam Orang Islam Kalau masuk Surga Ini Ustaz atau Bukan Ustaz atau Bukan Pak Bapak Bukan ya Hampir Enggak Saya cari Inilah Kalau abu-abu Begini Pak ya Ini Ustaz atau Bukan Bukan Ini bagus Ini kalau Mas Umpamanya Habis pengajian Siapa namanya Julian Habis pengajian Keluar pintu masjid Antum Langsung dijemput Oleh malaikat maut Alham Jangan takut Takut Langsung pucat Beliau ini Julian Dijemput Malaikat maut Besok pagi Kita Kemumikan Bawa Di Pemakaman Karena bukan Ustaz Malaikat Cara bangunkannya Pakai kaki An An bangunan Julian Bangun Mungkar dan Nakir Mungkar yang tendang An bangunan Waktu di dunia Ennu atau Muhammadiyah Encik jawab apa Nggak jawablah salah satunya Ennu atau Muhammadiyah Oh Kalau begitu Dek surgamu agak ke kanan Nanti milok kiri Ini kepada jemaah Cara bangunkannya Pakai kaki Tapi Tapi kalau saya Setelah itu Julian dipanggil Jabut Malaikat maut Malam ini Saya dua jam kemudian Yahya waloni Malaikat bilang Jangan Kalau itu Ustaz Oh Malaikat agak sopan Pakai tangan Tad bangun Tad bangun Pakai tangan Donald Bebek Presiden Amerika Oh Malaikat bilang Sini kau Kau kapirkan Ini Allahu Akbar Kalau Kalau kepada kapir Bukan begini Dijak Dijak Nama Ahok Oh Memang Seperti tendangan Penalti Malaikat Pasang kuda-kuda Memang Sudah lama Saya tunggu-tunggu kau Masya Allah Inilah kalau kopi Sudah ada Lewat meja saya Bahan Allah Eh Nggak ada Surga NU Tidak ada Surga Muhammadiyah Yang ada Adalah Salamualaikum Bimasabartum Makanya belajar Al-Quran Jangan pakai logika Logika dibutuhkan Dalam Islam Rokigerung Kapir Tapi logikanya Kita ini orang Islam Logika kah Kapir Jangan Ada 72 golongan Dalam Islam ini Satu yang masuk Surga Ahlu Sundawal Bagaimana masuk Surga Karena 72 itu Adalah Saudara Saudara Disini kita berkumpul Ada yang pakai jenggot Ada juga yang tidak Wah Ini pun diukur nanti Maju kamu Julian Berapa panjang jenggotmu Oh 5 cm Kata malaikat Aku kurang panjang Cari yang panjang-panjang Kata malaikat Ini jenggot Paling panjang Surganya Paling tinggi Kamu Yahya Waloni Berapa 3 cm Malaikat Bila Ya Allah Enti di ruang tamu Yang tidak ada Sama sekali Begini Yang tidak ada Jenggot ini Allah Yang tidak ada Jenggot Begini Surganya Di dapur Iya Gak apa-apa Tapi Masuk surga Enggak usah takut Amin Eh Bu 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 Saya di bandara Sama istri ini Mau naik pesawat Mau ke pekan baru Mau cerama 17 Ramadan Nusulul Quran Kami duduk di bandara Begitu Mau naik pesawat Ada seorang ibu Mengendung bayi Badannya gendut Dia tidak sabar Kalau saya dengan istri Saya sudah bilang Dek Sabar saja Kita sudah ada tiket Insya Allah Kita tetap Naik Tapi ada penumpang Yang tidak sabar Mau cepat-cepat Dia naik Akhirnya berebut Sesak Wabai Didesak dia Apa dia kata Ada tali kutangku Tali kutangku Tali kutangku Ambisi Masuk surga Sudah jangan ambisi Namanya orang Islam Semua Muslim Semuanya masuk surga Amin ya Tidak sholat-sholat Sekalipun Tetap Masuk surga Lalu yang Komala sholat Dengar malam ini Itu baru Ustaz Ya duduk lagi Di bawah pohon sana Bagus ya Ini baru Mantap Jangan dulu Antum Percaya Ini baru Jadi ustaz Ini dari Kapir Jangan dulu Ente langsung Cepat Percah Itulah Ente Cepat sekali Percaya Namanya Orang Islam Masuk surga Jangankan Orang yang sholat Wanita pelacur Berbuat Satu perbuatan baik Di akhir kehidupannya Meminumkan Anjing yang sedang haus Dimana tempatnya Surga Jadi tolong ya Jangan Memecah belas Sama Muslim Saya aja dari Kapir kok serius Sama agama ini Lu tau malu kau Makanya Nabi sebelum Dimi'rads Kan oleh Allah Bukan di Israel Dimi'rads Rasulullah Sebelum Mi'rads Isra' itu Berjalan Mi'rads itu Na Naik Rasulullah Ditawarkan Ini kopi hitam Sama Cep tikus Ini Susu Ini Arak Mana yang kau pilih Wahai Muhammad Susu Atau arak Rasulullah Mengambil Susu Kata Jibril Alaihissalam Tepat sekali Pilihanmu Apabila Engkau Mengambil Arak Mabuklah Umatmu Nah ini Jadi gak usah Percaya Fatwa Mabuk Yang begini Orang Mabuk Tidak boleh So Solat Apalagi Orang Gila Saya tanya Sama Kiai saya Waktu saya Masuk Islam Pak Kiai Boleh gak Orang Gila itu Solat Orang Gila masuk Surga gak Jawab Kiai Mereka Bebas Ustaz Mereka Sudah Tidak Dituntut Oleh Allah Tapi Kalau Orang Mabuk Gak Boleh Waras Kalau Solat Itu Ini Fatwa Fatwa Mabuk Begini Jangan Ditanggapi Anggaplah Waktu Dia Minum Arak Dibolah Dada Rasul Dibolah Diperintahkan oleh Jibril Kepada Mikhail Ambil 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 air Cuci Menghapuskan segala hal Dosa Di dalam dada Beliau Lalu Beliau Dimi'raskan oleh Allah Kecepatannya berapa Kata Rasulullah Secepat Kilat Kecepatan cahaya Berapa Dalam Temuan daripada Albert Einstein Seorang Juz Yahudi Beliau Mengatakan Dalam ilmu Revitalisasi Bahwa kecepatan cahaya itu 299 740 Kilometer Per detik 300 Ribu Kilometer Per detik Kilat Sepakroh Daripada Kecepatan cahaya Kalau kita hitung Kecepatan cahaya Itu baru Dimi'raskan Baru Diisrohkan Dimi'raskan Kata Rasulullah Lebih cepat Daripada Kedipan mata Berarti Secepat Cahaya Dari bumi itu Kalau tidak salah Dari matahari Sampai ke bumi 150 juta Jaraknya Cahaya akan Sampai ke bumi Dalam tempo 8,3 menit Makanya Abu Jahal Orang-orang kabir Tidak percaya Ah Omong kosong Apa ini Muhammad Nenek moyang Kami saja Dari Mecca Menuju ke Palestine Palestine Menuju ke Mecca Perjalanannya 1500 Kilometer Memakan waktu 40 hari 40 malam Dusta Apa yang Terbawa ini Muhammad Coba angkat Kekimu Sebelah kanan Rasulullah Angkat Angkat lagi Sebelah kiri Kata Rasulullah Kalau dua-dua Saya angkat Saya jatuh Kapir Mencoba Untuk menelusuri Mujijat Di dalam Islam Dengan menggunakan Law Ini bertaburan Di Indonesia Dia mau Filsafatkan Dia mau logikakan Isi daripada Al Al-Quran Gak laku kau Dangkal kau Terbatas Rasulullah Sampai ke sana Kalau tidak Dengan iman Kekecilan Otak kita ini Kawan Gak mampu Menerima Mujijat Yang begini Luar biasa Menembus Sidratul Muntah Solat Sudah ada Dari zaman Nabi Adam Orang solat Nabi Isa Juga solat Nabi Isa Solat Menulaikan Jakat Sama dengan Umat Islam Jadi Isa Tidak ada hubungan Dengan kapir Kristen Tidak ada Orang Kristen Jangankan Solat Tidak Itu Nabi Isa Nabi kita Yesus adalah Tuhan Orang Kristen Lakum Dinukum Waliyadin Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Maka saya kaget Pak Maruf dulu Menurunkan patwa Menyebut Natal Adalah Haram Oh saya bantah itu Saya pas di pekan baru Saya bantah Saya bantah Saya katakan Tidak ada haram Menyebut Natal itu Tidak haram Siapa bilang haram Tidak ada haram Menyebut Natal itu Sekali lagi Saya katakan kepada Jemaah Tidak haram Saya tentu Keras Tapi ilmiah Saya menyampaikan Secara ilmiah Bahwa mengucapkan Selamat Natal itu Tidaklah Haram Dalam buku saya Kebenaran Islam Menurut mantan Pendeta Abi Neno Seorang teolog Kristen terkemuka Berkata Sampai hari ini Kami tidak tahu Secara pasti Tanggal bulan Dan tahun Merapakah Jesus dilahirkan Abi Neno Guru besar Kristen mengatakan Sampai hari ini Tidak tahu Secara jelas Tanggal bulan Dan tahun Merapakah Jesus dilahirkan 25 Desember Adalah kelahiran Anak Dewa Matahari Yang disembah Oleh Romawi kuno Yang bersifat Poli Poli Artinya banyak Tesem Artinya Dewa Lesos Christos Atau Jesus Christos Atau dalam Bahasa Yahudi Jeswa Hamasyah Adalah diambil Dari bahasa Dewa Dewa Yunani Romawi kuno Lesos Zeus Dewa Kesuburan Itu yang disematkan Di dalam diri Nabi Isa Isa bukan Jesus Jesus bukan Isa Isa adalah Nabi yang diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nomor punggung 24 Striker kanan Nomor punggung 25 Ahmad bin Abdullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Lakum Dinukum Waliyadid Jangan disamakan Jangan disamakan Eh 2018 Baru Pak Maruf Mau Alamat Harinat Eh tadi haram Saya katakan Orang Islam Yang mengucapkan Selamat Natal Bukan haram Orang Kristen Saja gak tahu Tanggal bulan Dan tahun berapa Pendetanya juga Tidak tahu Termasuk saya dulu Rektor Tidak tahu Berarti kalau Kristen Tidak tahu Kita Muslim Ikut-ikutan Itu namanya Sama-sama Goblok Dengan Kapir Keras Tapi ilmiah Silahkan bantah Silahkan bantah Ini rahasia Yang sudah bertahun-tahun Makanya umat Islam Yang murtad dari Islam Kasian kau Masuk neraka Eh Kampung saya Manado itu Sekarang mayoritas Muslim Dulu Kapirun Disana mayoritas Sekarang Manado 51% Muslim Sadar Sampaikan kepada Orang Kapir Kalian kalau tidak Masuk Islam Tempatmu adalah Nerah Neraka Kalau kepada Muslim Jangan Jangan eh Imam Masjid Ustadz-ustadz Yang bercerama Begini Belum tentu Lebih baik Amalnya Dibanding Jamaah Jamaah Jangan Jangan sombong Bentang-bentang Sudah jadi ustadz Kapir Bidah Kapir Coba lihat nanti ya Setelah sudah nanti Prabowo Presiden Begitu nanti Kambuh lagi Maulud Bidah Isro Mirots Bidah Wah Hanya berani Kepada Saudara Mos 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 Coba ingin ngomong Si pendetai-pendetai Kaumah Sunara Ka Berani enggak Enggak Berani Hanya berani Kepada Saudara Mos 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 Sayang Sayangi Saudara Mos Dengan kaum musuhi Apapun Kepentinganmu Kepentingan Politik Kepentingan Ekonomi Finansial Sesama Mos Mos Wajib Untuk saling Melindui Saya Saya Dari Kapir Begini Apa yang Saya Mau cari Kasian Keliling Indonesia Enggak ada Sopir Saya Dan saya Tidak ada Tergolong Dalam Organisasi Islam Manapun Saya Menghindar Dari Situ Kenapa Karena Cuma Mulut Berdakwa Ujung 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 Saya Makan Sama Muslim Umroh Tipu Saya Ditawarkan Ustaz Kami Berikan Tanah 5 Hektar Dengan Dana Sekian Miliar Dalam Rangka Apa Ustaz Buka Trepel Umroh Dan Haji Aduh 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 Kenapa Ustaz Aduh Tidak Sedikit Saya Nonton Di TV Saya Nonton TV Ada Yang Dihukum 20 Tahun Ada Yang Dihukum 15 Tahun Karena Umroh Tipu Tipu Jangan Pernah Menodai Hidayah Yang Pernah Saya Miliki Dari Allah Itu Yang Saya Pertahankan Sampai Sekarang Hinah Di Mata Orang Mulia Di Hadapan Allah Amal Tidak Perlu Orang Tahu Kalau Orang Tahu Akhirnya Kita Solat Salah Salah Ngucapin Al-Fatihah Karena Tujuannya Pencit Solat Itu Adalah Membentuk Karakter Islam Membentuk Karakter Muslim Adalah Solat 50 Waktu Jadi 5 Waktu Tawar Menawar Tahu Nggak Apa Tuh Sidrat Al-Muntaha Ada Bisa Jauh Sidrat Al-Muntaha Itu Apa Sidrat Al-Muntaha Itu Adalah Sebatang Pohon Yang Tinggi Daun Itu Seluas Langit Dan Bumi Di setiap Daun Itu Bertuliskan Nama-nama Orang Daun Itu Gugur Maka Manusia Di Dunia Ini Ada Berapa Ribu Bahkan Jutaan Manusia Di Daun Itu Gugur Alias Mati Sidrat Al-Muntaha Itu Adalah Sebatang Pohon Yang Tinggi Akarnya Membelah Keempat Sungai Dua Yang Tampak Oleh Mata Efrat Danil Yang Ada Di Afrika Dan Mesir Sedangkan Dua Tidak Tampak Para Ulama Sudah Membuka Satunya Sungai Nabi Sungai Kausar Itu Sidrat Al-Muntaha Baru Rasul Sampai Ke Ars Sampai Sini Saja Jibril Ya Hanya Engkau Yang Bisa Sana Wahai Muhammad Begitu Dikedor Pintu Siapa Di Luar Tanya Malaikat Saya Jibril Bersama Rasul Dari Arab Namanya Muhammad Berlaksal Aksa Malaikat Tahu Yusuluna Alain Nabi Dan Mereka Sampaikan Salam Mereka Sampaikan Assalamualaikum Ya Akhir Ya Awalu Ya Akhiru Ya Hashiru Keselamatan Bagimu Wahai Yang Awal Yang Akhir Dan Yang Maha Mengum Mengumpulkan Karena Sifat Daripada Kerosulan Baginda Nabi Sallallahu Sallam Alhamdulillah Hilazi Arsala Rasulillah Rohmatalil Itu Yang Membuat Nabi Kita Lebih Mulia Daripada Dua Seratus Dua Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Nabi Nabi Kita Yang Paling Mulia Karena Beliau Ditugaskan Oleh Allah Dari Ujung Ke Ujung Dunia Untuk Menyelamatkan Umat Sebagai Rahmat Talil Alam Coba Kalau kita Jadi Pejabat Berkarakter Berakhlakul Kerima 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 Seperti Nabi Muhammad Kalau Ngomong Tidak Bukan Hoax Ngomong Semuanya Benar Masyarakat Akan Percaya Betul Apa Betul Jadi Nggak Perlu Pakai Pencitraan Nggak Perlu Suruh Orang Gerakan Masa Nggak Perlu Nggak Perlu Buktinya Saya Saya Dari Kapir Masuh Islam Setiap Kali Tampil Berdakwah Puluhan Ribu Bahkan Ratusan Ribu Yang Hadir Di Lapangan Adakah Saya Punya Tim Pengerak Di Bawah Nggak Ada Bahkan Jujur Acara Ini Pertama Kali Pak Audi Ini WA Ke Saya Saya Terus Terang Orangnya Murah Saya Tapi Tidak Murahan Beliau WA Ke Saya Begini Kami Panitia Sudah Siap Pada Tanggal 22 Ini Saya Anggap WA Dari Cebong Yang Begini Kalau WA Itu Harus Sopan Assalamualaikum Alhamdulillah Tidak usah Pakai salam Karena Saya Dari Kapir Takut Barangkali Jangan Kasih Salam Itu Kan Dari Kapir Fanatis Gobrok Ini Kan Dari Kapir Jadi Jangan Kasih Salam Sampai Yang Ajar Itu Bapak Saya Belum Masuk Islam Kalau Saya Ketemu Saya Kasih Salam Assalamualaikum Dia Balas Wa Alaikum Salam Tangan Ustadz Bapak Belum Islam Akhirnya Ayah Saya Keluarga Saya Masuk Islam Karena Saya Sering Salam Apa Salahnya Tidak Boleh Tidak Boleh Siapa Yang Ajar Obama Datang Ke Masih Istiqlal Ngucap Ngucap Salam Imam Nya Balas Kita Terlalu Banyak Munafik Saya Bapak Sama Dia Sama Pak Audrey Tanya Beliau Tidak Ada Jabatan Paling Mulia Di Dunia Ini Kecuali Pendakwah Antum Tak Percaya Datanglah Surat Jumat Ke Istiqlal Ambassador Duta Duta Besar Menteri Yusuf Kalak Jokowi Duduk Di Bawah Yang Di Atas Mimbar Siapa Tolong Dijawab Jangan Pura-pura Jadi Jangan Murah Tapi Tidak Murahan Uji Kawan Uji Uji Kita Siapa Yang Lebih Mulia Nanti Berikatan Mustafizatan Al-Rukabe Sudah Terkabar Kita Di Pelataran Kiamat Barulah Malaikat Tanya Oh Di Waktu Dibatur Ketua DPR Ya Oh Sorganya Lantai 20 Pak Oh Ketua Masjid Ya Lantai 15 Pak Kamu Oh Saya Menteri Oh Kalau Menteri Lantai 35 Pak Karena Surga Itu Ada 100 Lantai Menempuh Perjalanannya 700 Tahun Satu Tingkat Untuk Menempuh Surga Itu 100 Tahun Itu Bukan Lama Kerucana Makanya Rasulullah Terbang Itu Jumlahnya Berapa Di Di Isra Mi'ratskan Oleh Allah Dari Mekah Ke Palestina Rasulullah 6 Milyar 433 Juta Rasulullah Per 6 jam Karena Separuh Malam Minal Laila Separuh Malam Untuk Memperlihatkan Kewibawaan Karena Makkah Itu Dikelilingi Oleh Masjid Menjadi Mulia Rasulullah Di Tempat Itulah Kepatannya Melebihi Kecepatan Kilat Bahkan Dimiraskan Hanya Secepat Kedipan Mata Ini Orang Kapil Tidak Percaya Ada Film Apa Film Tentang Dunia Di Luar Sana Bahkan Dikatakan Dalam Islam Itu Satu Hari Bagi Allah Adalah Seribu Tahun Bagaimana Manusia Tidak sampai Satu Hari Kita Melangkat Dari Lantai Ke Lantai Logika Kita Di Dunia Kok Sampai 700 Tahun Menumpul Tingkat Tingkat Surga Itu 700 Tahun Analogi Kita Di Dunia Ada Ustaz Cara Maka Begini Nanti Orang Orang Merokok Yang Suka Merokok Di Dunia Nanti Kalau Masjid Sebelah Bingung Dia Cari Api Saya Sebagai Perokok Tersinggung Ya Saya Merokok Kenapa Kalau Saya Merokok Haram Biar Aja Ente Yang Bilang Haram Saya Enggak Saya Merokok Dia Bila Tidak Dukung Pak Kalau Yang Begini Jangan Dukung Alhamdulillah Kalau Tidak Merokok Amin Ya Rabbal Saya Tersinggung Karena Saya Hadir Pengajian Itu Langsung Bila Ustaz Waktu Ustaz Dikandung Ibu Ustaz Makan Apa Bukan Tidak Dibutuhkan Islam Membutuhkan Logika Tapi Logika Jangan Dipakai Untuk Menghantam Sesama Mosk Kalau Yang Masuk Masjid Bawa Hamar Makan Daging Haram Wajib Jangankan Berkata Haram Kukur Hidup Hidup Bila Perlu Rokok Enggak Nanti Semua Sana Bingung Kata Malaikat Sana Di Sebelah Ada Api Nyebrang Ke Sebelah Neraka Maksudnya Allahuakbar Jadi Saya Minta Api Di Sebelah Iya Ini Analogi Kita Mereka Dengan Analogi Surga Enggak Begitu Enggak Ada Orang Merokok Di Sana Wajah Dan Model Kita Sudah Baik Semua Ibu Bidadari Di Sana Itu Mancung Ibu Ibu Kita Yang Pesek Tadi Jadi Dunia Sampai Disana Mancung Bu Sabar Ya Makanya Enggak Usah Pergi Ke Dokter Suntik Pakai Silikon Ada Enggak Tu Rambut Dicat Disini Biru Disini Kuning Disini Merah Jalan Jalan Rakyat Seperti Burung Kakak Tua Itu Budaya Kapir Dilarang Dalam Islam Laya Gorona Tak Kolubul Lazi Naka Paru Fil Bilade Mata Un Kolil Sumam Wah Jahanam Wabi Salmi Had Gak Boleh Itu Budaya Kapir Jangan Terperdaya Dengan Budaya Budaya Europe Style Hidungnya Orang Asia Indonesia Ini Kecil Hidungnya Pesek Manis Dia Kecil Dia Ikut Bule Dia Suntik Pakai Silikon Dia Gak Tahu Silikon Itu Kontras Dengan UV Ultraviolet Begitu Siang Hari Kena Matahari Dia Gak Bisa Rawat Bungkak Transgender Operasi Kemaluan Dari Laki-Laki Jadi Pere Jungkir Balik Kau Solat Seribu Rokat Dalam Satu Hari Tetap Tempat Muadalah Nerah Nerah Itu Tegasnya Islam Jadi Gak Ada Bencong Masuk Nerah Dia Memang Bencong Masuk Nerah Dia Pakai Mukena Salah Masih Ada Batang Tergantung Dia Pakai Kopiah Takut Gabung Takut Gabung Makanya Bencong Tidak Masuk Surga Bencong Solat Bagaimanapun Sudahlah Kau Solat Jutaan Rokat Tetap Neraka Itu Tegasnya Islam Gak Usah Pakai Teding Aling-aling Pendakwa Begitu Apa Dikatakan Nabi Sampaikan Ukurannya Paling Penjara Kalau Gak Mati Dibunuh Orang Kan Begitu Gak Usah Berharap Berharap Mahluk Bela Bela Disana Takbir Allahu Akbar Lempar Batu Disini Juga Lempar Batu Allahu Akbar Kapir Di Pintu Gereja Haleluya Berhasil Kita Adu Domba Saya Belum Cerama Tadi Eh Ada Lapor Sama Saya Kenapa Lagi Undang Ustadz Keras Begini Eh Saya Bukan Ustadz Saya Bukan Ulama Saya Hanyalah Kapir Yang Diberi Hidayah Begini Kalau Orang Yang Diberi Hidayah Berbicara Tidak 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 Sebagai Negara Warga Negara Yang Baik Taat Hukum Saya Dan Keluarga Cuma Dua Tujuannya Berdakwah Mengokohkan Iman Sesama Muslim Dan Memanggil Orang Orang Kapir Supaya Masuk Islam Tapi Jangan Semua Masuk Islam Kalau Sudah Semua Masuk Islam Lalu Siapa Yang Dinerakah Allahumma Habib Lainal Iman Wa Zanyu Fikulubina Wa Kari Lainal Kufra Wal Pusyuk Wal Isana Wajal Min Rasidin Allahumma Tawafana Muslimina Wal Hikna Bis Solihin Gairah Uzzay Wal Makhdunin Allahumma Tawafana Muflihin Allahumma Ta'akfala Kulubina Bijikrika Wa Atmim Alaina Ni'mat Wa Asbik Alaina Min Fadlik Wajal Min Iman Terima kasih Ibu Bapak Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan saya Bagi Ibu Bapak Saudara-saudaraku Mungkin Yang masih melihat Perjuangan kami Insya Allah Saya membawa buku saya Dengan judul Kebenaran Islam Menurut mantan pendeta Bagi yang berminat Untuk memilikinya Ini ada biodata Sekamis Keluarga Di dalamnya Silahkan ambil Di mobil saya Di depan sini Tapi bayar Gak sebenarnya Saya gak membawa buku ini Cuma mobil saya itu Saya sudah pernah Coba pakai Air wudu Saya taruh air wudu Ternyata tidak hidup Oh rupanya Pakai premium dia Jadi inilah Yang saya pakai Untuk berdakwah Kesana kemari Dari ilmu Saya berikan ilmu Take and give Gak pernah saya berharap Kepada panitia masjid Tapi kalau sudah disiapkan Apa boleh buat Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.